Intro Bah sabar tiba-tiba menjadi besar Genggong Bah sabar tiba-tiba menjadi besar Matanya putih Otot-ototnya besar dan dikelilingi Tujuh bola yang melayang Dengan warna yang berbeda Tempat berdiri bah sabar retak Tangannya menggenggam kuat-kuat Wujud bah sabar Tidak hanya bertambah besar Tetapi juga bertambah lebih mudah Tujuh bola yang melayang Di sekeliling bah sabar adalah Tujuh inti elemen alam Angin, api, air, petir, bumi Cahaya dan kegelapan Tidak perlu juga kok transformasi Hanya untuk mengingatkanku sabar Noyo Genggong berkata Sambil menyingkir dari area pertempuran Noyo Genggong Bukannya takut kepada mba sabar Dia hanya tidak ingin Mba sabar marah Sebab Hanya mba sabar saja Yang bisa Noyo Genggong percaya Suasana kembali hening Sejenak Angin berhenti Awan hitam terlihat Memerah Berputar di atas kami Dengan sedikit Kilatan petir merah Yang menyambar Aku dan Sinta Hanya bisa menjadi penonton Mereka sudah memiliki level Yang jauh berbeda dari kami Sinta Sabrani Sira dan Sire Tidak bisa mengeluarkan Kemampuan penuhnya Di gerbang neraka Karena mereka bukan Pengundi gerbang neraka Mereka tidak memiliki Segel Dan membuat kemampuannya Ditekan Di batas tertentu Bah sabar Mampu berubah wujud Menjadi sosok yang Jauh lebih kuat Mampu mengendalikan Tujuh elemen Yang berbeda Konon Tujuh elemen Yang dimiliki Mbah sabar Berkaitan dengan Tujuh inti kehidupan Noyo Genggong Ketika Noyo Genggong Dan Mbah sabar Bergabung bertarung Untuk saling melengkapi Tidak ada pimpinan Wilayah manapun Yang bisa menandinginya Bahkan Raja Abimanyu Sangat kesulitan Menundukan mereka berdua Kawanku sekalian Siapa berikutnya Yang ingin maju Kata Caraka Kenapa kau tidak bisa Maju saja Kala Kak Kata salah seorang Pimpinan wilayah Jague Tidak bisa bilang C sama R Jagure Sebenarnya Jagure adalah Makhluk merah Bertubuh gemuk Perut buncit Memiliki Sepasang tanduk Dan giginya Sangat tajam Jagure Salah satu Makhluk tertua Di gerbang neraka Konon Dia lahir di gerbang neraka Dari seorang wanita Ras monster Yang mati terbunuh Saat perbutan wilayah Jagure lahir Dengan merobek perut Ibunya sendiri Yang sudah mati Dia Memakan mayat-mayat yang ada Untuk bertahan hidup Jagure semakin kuat Seiring berjalannya waktu Dan suatu ketika Dia membunuh pimpinan Di suatu wilayah Dan menggantikannya Caraka Dasar bodoh Sahut Onim Kalaka Jagure mencoba menirukan Cakarala Caraka Kalaka Dasar bodoh Otak kecil kau Kata Onim Kesal Siapa yang kau bilang Otak kecil Kau yang bodoh Balas Jagure Tawa Caraka melihat Kelakuan mereka Jagure dan Onim Sebenarnya adalah musuh Karena melayani Penguasa yang berbeda Wilayah mereka Juga berdekatan Tetapi mereka Tidak pernah berselisih Mereka hanya Saling perang mulut Saat bertemu Tanpa pernah bertarung Namun karena Adanya mereka berdua Wilayah antara Keduanya menjadi stabil Tidak pernah ada Perseturuan Meskipun dari Mereka berdua Pernah diperintahkan Untuk saling Merebut wilayah Mereka hanya Saling berhadapan Tanpa pernah Saling menyerang Prisik sekali kalian Majulah kalian berdua Jangan banyak omong Kata salah satu Pimpinan wilayah Yakni Kivaya Kivaya adalah Pimpinan wilayah Di bawah Raja Abimanyu Sosoknya sangat Misterius Yang selalu Bersembunyi Di balik bayangan Tidak ada yang bisa Mendeteksi Kivaya Saat berada Di dalam kegelapan Bahkan ketujuh Penguasa sekalipun Asal usul Kivaya Tidak diketahui Rumor Beredar Kivaya Juga salah satu Makhluk tertua Yang katanya Dia adalah jelmaan Dari kumpulan energi jahat Yang terserap di inti Pusat gerbang neraka Shut Shut Heheh Apa-apaan ini Jagure diselimuti Kabut hitam Dan berpindah Ketengah area pertempuran Begitu juga Yang dialami oleh Onim Dia juga dipindahkan Ketempat area Pertempuran Oleh Kivaya Hah Apa kita benar-benar akan Bertarung sekarang Aku lapar Kata Onim Kau bodoh Banyak omong Balas Jagure Kau itu yang bodoh Dasar otak kecil Onim balas lagi Krak Kau lihat Apa otakku kecil Balas Jagure yang Membelah tengkoraknya Dan memperlihatkan otaknya Aku lapar Kata Onim Sambil mengeluarkan Air liurnya Saat melihat otak Jagure Hei Onim Apa yang kau lakukan Berontak Jagure Tiba-tiba saja Onim melahap Jagure Mulut Onim bisa melebar Seperti karet Tubuh besar Jagure Dia lahap Jagure berusaha Memberontak Tetapi dia tidak Berbuat apa-apa Perlahan Jagure Mulai tidak bergerak Onim mulai Menelannya bulat-bulat Pemandangan yang Sangat mengerikan Itu bukanlah Sebuah pertarungan Tetapi malah terlihat Seperti Predator Yang sedang Memangsa boduannya Melihatnya Membuatku merinding Memang tidak Tidak salah bahwa Gerbang neraka adalah Tempat yang paling mengerikan Yang pernah ada Onim bersendawa setelah menelan Bulat-bulat Jagure Aduh Kenapa aku mau makanya Malang sekali Nasibmu Hohohohohoho Onim menangis Terseduh-seduh Jagure Dan Onim Memanglah musuh Karena berbeda Penguasa Tetapi mereka Secara tidak Sengaja Telah menjalin Persahabatan Yang sulit Dijelaskan, Onim pastinya sangat menyesal telah menelan jagure Tetapi rasa lapar Onim tidak bisa ditahan saat dia melihat sesuatu yang bisa dia makan Wah, sungguh konyol, kata salah seorang pimpinan wilayah musuh, yakni Tantra Tantra adalah makhluk yang mampu mengendalikan ruf Kedua senjata anehnya mampu menghisap jiwa seseorang Semasa hidup dia adalah seorang dukun sakti pemakan manusia Asalnya tidak diketahui Dia juga ahli dalam membangkitkan makhluk yang sudah mati untuk menjadi pasukannya Tetapi tidak semua makhluk bisa dia bangkitkan Hanya makhluk yang tingkatannya berada di bawahnya saja Onim masih menangis terseduh-seduh Namun sesaat kemudian, dia berhenti menangis dan memegangi perutnya Onim nampak kesakitan Dia berguling-guling dan menghantam tanah berkali-kali untuk menahan rasa sakitnya Wah, Onim berteriak sangat kencang Perut Onim meledak dan tercabik-cabik Saat itu juga muncul jagure dari dalam perut Onim Berlumuran set hijau asam lambung Onim Onim seketika tumbang dengan perutnya yang berlubang Salah satu pimpinan wilayah Onim gugur secara mengenaskan Salahmu sendiri, tiba-tiba memakanku Apa ini? Tolong! Jagure tidak menyadari bahwa dia diselimuti oleh asam lambung yang mematikan Asam lambung Onim Lebih panas daripada lahar Perlahan tubuh jagure meleleh dan akhirnya dia juga tumbang Dan satu lagi salah satu pimpinan wilayah gugur Pertarungan antara Onim dan jagure tidak ada pemenangnya Mereka sama-sama mati di area pertempuran Hmm, benar-benar konyol Bisa-bisanya makhluk macam mereka menjadi suatu pimpinan wilayah Gumam Tantra Jangan merasa so hebat Tantra Bagaimana jika kau bertarung denganku sekarang? Tantang Kivaya Tantra dan Kivaya sama-sama memiliki elemen kegelapan Keduanya pernah bertarung sebelumnya beberapa ratus tahun lalu Dan tidak ada pemenangnya Sudah lewat ratusan tahun akhirnya mereka bertemu kembali Sangat tidak terduga pertarungan antara Onim dan jagure menimbulkan suasana yang menyeramkan Kedua belah pihak tidak ada pemenangnya sama-sama gugur Di area pertempuran Bekas pertarungan Onim dan jagure masih terasa hangat di pikiran kami Tetapi Kedua pimpinan wilayah Kivaya dan Tantra Sudah mulai memanas Kivaya hilang di antara kegelapan dan muncul di tengah area pertempuran Sedangkan Tantra berjalan santai menyusulnya Angin sedikit berhembus di antara celah-celah tempat mereka berdiri Aura hitam gelap menyelimuti Kivaya Seperti api hitam yang berkobar tertiup angin Tantra memainkan kedua senjatanya dengan lihai Aura merah bercampur hitam menyelimuti tubuh Tantra Begitu juga dengan kedua senjatanya Yang sepertinya sangat mematikan Amitabacan Kenapa tindakan tidak terpuji ini harus dilanjutkan Kata Naraya Memang kau bisa menghentikannya Biksu Naraya Saud Faras yang masih memejamkan matanya Tidak Tidak Aku hanya menggerutu seorang diri Dan tidak berharap akan ada yang berkomentar atas ucapanku Jawab Naraya Hmm Faras melanjutkan tidurnya Sementara itu Sira masih saja gemetaran Kami tidak tahu apa yang mengganggu dirinya Menurutku Sira tidak akan terganggu dengan kemunculan semua pimpinan wilayah yang ada Pasti ada sebab lain Kenapa Sira begitu waspada hingga dia gemetaran Sebenarnya Apa yang terjadi dengan Sira Dia terus berdiri di sana dengan tatapan serius dan waspada Kataku penasaran Aku juga tidak mengerti suamiku Balas Sinta Kami tidak mengerti apa yang Sira lakukan Dia terus gemetar Sambil memegang kedua senjatanya dengan erat Kivaya dan Tantra masih saling berhadapan tanpa melakukan apapun Mereka berdua sama-sama memancarkan energi yang besar Dan sama-sama tidak memiliki celah sedikit pun Bagi yang tidak tahu Mereka berduanya saling pandang dan terlihat membosankan Tetapi sebenarnya Mereka berdua sudah memulai pertarungannya Ini disebut pertarungan mental Lengah sedikit saja bisa menjadi mala petaka Eh Mau sampai kapan kalian berdiri di sana Teriak Ganes Diamlah Ganes Kok ini memang sangat berisik Inai menyahut Bisakah kau diam Tidak usah pedulikan aku bicara Inai Kata Ganes jengkel Suaramu itu menjengkelkan Ganes Balas Inai Apa? Shh Diamlah kalian Aku tidak nyaman mendengar kalian bercakap Ah Sambil meregangkan tubuhnya Faras mengatakan Ganes dan Inai langsung terdiam Mereka tidak mau menyinggung Faras yang sedang istirahat Para pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu Tidak pernah mau menyinggung Faras Maupun Bahkun Mereka berdua seperti hukum berjalan Yang tidak bisa disinggung oleh siapapun Cukup lama Kivaya dan Tantra saling menatap Tapi akhirnya Salah satu dari mereka mulai beraksi Shh Kivaya tiba-tiba lenyap menjadi kabut hitam Yang menyebar di area pertempuran Tantra tetap berdiri di tempat tidak sembarangan bergerak Kabut hitam mulai mengelilingi Tantra Di belakang Kivaya Sudah siap untuk menikamnya Dengan senjata khusus miliknya Trang Trang Tantra dengan mudahnya Menangki setiap serangan tersembunyi Yang dilancarkan Kivaya Tantra tidak memiliki titik buta Dia mampu melihat di segala arah Matanya ada di mana-mana Tantra mengendalikan ruh Yang sudah dia sebar sebagai matanya Tantra beberapa kali menyerang balik Tapi yang dia serang hanyalah asap hitam Yang menyerupai Kivaya Sepertinya kejadian ratusan tahun lalu Akan terulang lagi Duel terlama yang pernah terjadi Antara kedua pimpinan wilayah Dulu mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun berduel Tanpa ada pemenangnya Wah Ini mulai membosankan Kata Hares Kukukukukukukuk Mari percepat situasi ini Kata salah satu pimpinan wilayah musuh Yakni Yasop Yasop adalah seorang pembunuh profesional Awalnya sebelum tiba di kerbang neraka Asal usulnya tidak diketahui Konon dia pernah membunuh lebih dari 500 orang Hanya untuk kesenangan Dia menjadi iblis setelah dia dihukum gantung Dia bangkit dari kematian dan meneror siapapun yang dia temui Hukum alam tetap berlaku Dia akhirnya masuk ke kerbang neraka Dari semua pimpinan wilayah Dia adalah penghuni neraka yang baru-baru ini Masuk ke kerbang neraka Yasop menghilang dan tiba-tiba berada di belakang Kivaya Kivaya terjatuh di tanah Yasop bisa tahu dimana Kivaya berada karena insting membunuhnya Siapa kau? Berani ku campur pertarungan kak Tantra tidak menyanyiakan kesempatan Saat Kivaya teralihkan oleh Yasop Kedua senjata aneh Tantra Menyayat Kivaya dan melahap energi hitam yang ada padanya Kivaya tidak bisa berbuat banyak Dia terhisap sampai kering oleh senjata Tantra Tidak ada yang menyadari bahwa Tantra dibantu oleh Yasop Karena kabut hitam yang menutupi area pertempuran Setelah kabut hitam hilang sudah diketahui siapa pemenangnya Tubuh Kivaya mengering dan sangat mengenaskan Pemenangnya adalah Kabut hitam berkumpul kembali Tubuh Kivaya diselimuti kabut hitam tersebut Dan beberapa saat kemudian Kurang ajar Beraninya kalian bermain keroyokan Kata Kivaya tidak terima Meskipun Kivaya selamat dari maut Dia tetap mengalami kerugian Sebagian jiwanya telah dihisap oleh Tantra Kivaya bukan lagi lawan baginya Apa maksudnya kawanku? Tanya carakah? Dia ikut campur dalam pertarungan kami Jika bukan karena dia Aku tidak akan mengalami kerugian seperti sekarang Kata Kivaya sambil menunjuk Yasop Hei anak baru Benarkah yang dia katakan? Tanya Utpar Tidak Dari tadi aku disini Kata Yasop yang berada di belakang Hares Kalian semua memang kumpulan pengecut hina Kata Khandra Hei siapa yang kau maksud pengecut? Yasop dari tadi di belakangku Jangan asal bicara kau Hares tidak terima Benar-benar mengganggu istirahatku Wah Kedua mata Faras terbuka lebar Shoot Tidak Faras tiba-tiba berada di belakang Yasop Dan langsung menyerangnya Kepala Yasop membentur tanah Hingga kepalanya masuk dalam tanah yang keras itu Fuss Tidak Yaakob dilempar oleh Faras ke tengah area pertempuran Kau Wah Tidak Haras mencoba memukul Faras Tetapi hanya mengenai tanah yang membuat seluruh wilayah berguncang Tidak ada gunanya lagi pertarungan satu lawan satu Mereka sudah mengingkari kesepakatannya Kata Faras Faras tahu segalanya Meskipun dia memejamkan mata Dia bisa melihat keseluruhan wilayah dengan detail Jika Nuk adalah jurubicara Raja Abimanyu Dan bakun sumber informasi Maka Faras adalah Mata Raja Abimanyu Faras bahkan mampu melihat Keseluruh penjuru gerbang neraka Dalam tidurnya Faras bukan berarti dia pemalas Saat dia memejamkan kedua matanya Dia mampu melihat apapun yang ingin dia lihat Tidak perlu banyak bicara lagi Kata Ekna Tidak ada pilihan lain Kalingga maju bersiap apapun yang akan terjadi Wah Teriakan Ganes Tidak bisa dihindari lagi Hanya karena kecerobohan Yasop Semua para pimpinan wilayah mulai saling beradapan Sudah tidak ada lagi kepercayaan Puluhan pimpinan wilayah serentak saling menyerang Suara gemuruh langkah mereka seperti mau merentuhkan wilayah tersebut Tidak bisa dihindari lagi Akhirnya pecah pertarungan serentak Antara keseluruhan pimpinan wilayah Area pertempuran melebar Dan terpaksa kami harus menghindar Jika tidak segera pindah Nah Mundurlah Perintah Mbah Sabar Kami memang tidak ingin ikut terlibat dalam pertarungan mereka Dan memilih untuk mundur menjauh Dari area pertempuran Namun Syrah masih tetap berdiri Tidak bergerak dari tempatnya Kami tidak bisa membujuk Syrah Terpaksa kami meninggalkan dia Hahaha Ada yang ketakutan sampai dia kemetaran tidak bisa bergerak Mati saja kau Salah satu pimpinan wilayah musuh Yaknik Caris dan Coris Mereka adalah makhluk seperti ikan Caris dan Coris adalah kembar Mereka tidak bisa dipisahkan Meskipun kemampuan individu mereka lemah Jika mereka bersama Bisa mengimbangi pimpinan wilayah lainnya Serat Serat Sungguh sangat tidak beruntung Kedua makhluk kembar itu Dalam keadaan santai saja Syrah tidak kenal ampun Apalagi ketika Syrah dalam kondisi marah Kedua makhluk kembar itu terbelah menjadi dua Hanya dengan sekali langkah Dalam sekejap Caris dan Coris terbelah jadi dua Satu lagi pimpinan wilayah gugur di tangan Syrah Meskipun Caris dan Coris termasuk pimpinan wilayah yang tidak begitu kuat Membunuh mereka tidaklah mudah Namun Syrah melakukannya hanya dengan sekali gerakan Siapa makhluk satu ini? Kumam Faras Pimpinan lainnya Sebagian hanya melirik sebentar ke arah Syrah Mereka pastinya memiliki pikiran yang berbeda Menanggapi tentang Syrah Bora terdiam melihat aksi Syrah Cara membunuh Syrah sangat cepat Hanya sekejap mata musuh langsung tumbang terbelah jadi dua Kau sudah paham sekarang Bora kawanku? Kata Caraka Bora hanya diam Untungnya dia tidak gegabah Amitabacan Sungguh situasi yang berbahaya Aku jadi mulai mengantur Sahut Naraya Jangan tidur kawanku Kau akan melewatkan sesuatu yang menarik Kita tidak perlu juga untuk turun tangan Carakah hanya khawatir Naraya tertidur Akan merepotkan jika Naraba bangkit Distret dia Di sisi lain pertarungan dua saudara terlihat sangat sengit Dua ekor manusia burung saling tikam di udara Dengan berbagai elemen yang melengkapinya Angin puting beliung berputar-putar diselimuti oleh api yang berkobar Disambut oleh petir berbagai macam warna yang menyambar Kegelapan seakan sirna akibat dari pertarungan mereka Di udara terlihat berwarna warni indah namun mengerikan Kandra dan Kalinga berterbangan saling menyerang Suara gemuruh pertarungan di mana-mana Wilayah Kandra mungkin tidak akan bertahan lama Jika semua pimpinan wilayah tidak segera menghentikan pertarungan Kandra Tidak semestinya kita harus bertarung Kata Kalinga berhenti menyerang Kau itu memang pengecut hina Pengkhianat hina Tidak ada baiknya dalam dirimu Kalinga Aku menyesal membelamu mati-matian dulu Jawab Kandra Ini tidak seperti yang kau pikirkan Kandra Situasi yang memaksaku untuk mengkhianati Raja Apimanyu Jika tidak aku lakukan Aku pasti mati Jelas Kalinga Kau seorang Raja Wali Putih Tapi nyalimu seperti seekor burung pipit Kau benar-benar membuat malu klan burung Kandra sudah terlanjur kecewa Terus apa yang ingin kau katakan Kandra Lagi pula aku bukan lagi bagian dari klan burung Aku masih menghormatimu Karena persaudaraan dan pertemanan kita di masa lalu Jika kau terus menyulitkan aku Aku terpaksa harus melawanmu Kalinga kembali menyebarkan apinya Di susul angin puting beliung Yang menyedot apinya hingga menjadi pusaran api yang dahsyat Semenjak kau mengkhianati Raja Apimanyu Aku sudah tidak bisa menganggapmu sebagai teman Suatu saat kau pasti juga akan mengkhianatiku Jika kau dalam posisi yang sama Dari berbagai jenis petir bersatu Petir tingkat 1 kuning hingga petir tingkat 9 hitam Kandra tidak main-main menghadapi Kalinga Begitu juga sebaliknya Akhirnya jadi kacau Kata Yasop sambil menghindari area pertempuran Yasop tidak suka dengan pertarungan secara terbuka Dia lebih suka menyerang diam-diam Yasop celinggukan mencari musuh yang lengah Dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya Ada seorang makhluk yang berdiri diam Kok-kok-kok-kok Mangsa aku adalah kau Shuk Yasop menghilang dan langsung berada di belakang Sosok yang sedang menggunakan jubah merah Sedang berdiri diam Kedua tangan Yasop seperti belalang sembah Siap mencabiknya Yasop, hindari dia Teriak Hares Heh Slap Setu Sungguh sial bagi Yasop Mungkin Yasop adalah seorang pembunuh profesional Tapi yang dihadapi juga seorang pembunuh Jauh lebih lihai dibandingkan Yasop Kepala Yasop menggelinding di tanah Sekali lagi, Syira membunuh salah satu pimpinan wilayah Yasop telah kukur Yasop! Hares yang tadinya diam menjadi penonton Berlari menghampiri Yasop Seluruh area bergetar karena langkah Hares Kurang ajar Beraninya kau membunuh Yasop? Hares sangat marah melihat Yasop berdiri tanpa kepala Syira kini diincar oleh Hares Yang tengah dilanda kemarahan Yasop dikenal sangat baik kepada Hares Walaupun Yasop belum lama berada di gerbang neraka Saat pertama kalinya Yasop tiba di gerbang neraka Dia langsung bertemu dengan Hares Karena sikap humor Yasop Hares sangat menyukainya Tidak pernah ada makhluk penghuni kerbang neraka yang mampu membuat Hares tertawa Kecuali hanya Yasop seorang Kematian Yasop pastinya membuat Hares marah besar Hares berlari sangat cepat dan hendak menerjang Syira Sudara Minggir kau Langkah Hares terhenti terbentur dinding yang tidak terlihat Sabrani terpaksa ikut masuk dalam pertempuran Mau bagaimanapun juga Syira dulu adalah rekan seperjuangan hidup dan mati Saat melindungi kerajaan langit Sabrani tidak lagi main-main Dia benar-benar serius menghadapi Hares Kurang ajar Minggir Diam Diam Hares berkali-kali memukul penghalang Sabrani Namun Sabrani sudah mulai tampak kepayahan Tring tring Tum Hares terbukul mundur oleh serangan tongkat caraka Kawanku Mereka tidak ada hubungannya dengan ini Jika kau menginginkan pertarungan hadapi aku Tantang caraka Amitabacan Naraya datang menghampiri caraka Minggir Kalian berdua Soma Bantu aku menyingkirkan mereka Kata Hares kesal Kenapa rusaku? Merepotan Jawab salah satu pimpinan wilayah Yakni Soma Soma adalah iblis terbang Dia memiliki tanduk yang panjang Dia juga salah satu penghuni terlama di gerbang neraka Dan salah satu makhluk tertua Soma juga dikatakan dekat dengan penguasa Yang memiliki hak istimewa seperti Faras Asal-usulnya tidak diketahui Pada dasarnya Soma pendiam dan tidak suka banyak bertingkah Seperti pimpinan wilayah lainnya Hanya kau yang diam saja Cepatlah bantu aku Hares memaksa Hah Sungguh merepotkan Jawab Soma berjalan pelan Druk Druk Setiap langkah Soma meninggalkan bekas api hitam di tanah Ah Ini akan merepotkan jika mereka berdua maju Kata Caraka Amita bacan Terima kasih atas bantuan kalian Kata Sabrani Ah Tidak perlu berterima kasih Ini adalah masalah kami Kalian yang bukan penghuni disini Tidak perlu ikut campur Jelas Caraka Bora Tempat ini tidak lama lagi Pasti akan runtuh Tolong bawa cucuku dan rekannya pergi dari sini Pintah bah sabar Aku tidak bisa lagi membuka portal untuk pergi dari sini Ini sudah menjadi batasku karena memanggil semuanya kesini Jelas Bora Ini harus segera dihentikan Jika tidak wilayah ini akan segera runtuh cepat atau lambat Lanjut bah sabar Memangnya kau bisa menghentikan mereka sabar Tanya Bora Mana mungkin aku bisa melakukannya Jawab bah sabar Seperti yang dikatakan bah sabar Wilayah dimana kami berdiri Sudah rusak parah Tanah sudah mulai terbelah Suara gemuruh pertarungan dimana-mana Yang membuat di setiap sisi wilayah mengalami kerusakan parah Mereka juga tidak bisa pergi begitu saja Pertarungan mereka hanya sebagian kecil karena perintah Selebihnya adalah dendam pribadi masing-masing pimpinan wilayah Kau tidak banyak berubah Tampangmu masih saja menjengkelkan Kata Utpar Setidaknya aku tidak sejalek dirimu Utpar Kata salah satu pimpinan wilayah Yakni Karat Karat juga seorang siluman ular Dia hampir mendapatkan wujud sempurnanya Karat berasal dari Mesir kuno Konon Karat adalah seorang pangeran putra mahkota Yang sangat tampan semasa hidupnya Dia memiliki banyak koleksi piaraan berbagai macam ular Karena kecintaannya terhadap ular Dia bahkan menikahi seorang siluman ular yang sangat cantik Namun Siluman ular yang menjadi istrinya Dibunuh atas perintah ayahnya Karat yang dilanda emosi Menghancurkan seluruh istana tempat tinggal orang tuanya Ribuan ular berbisa dia lepaskan Hanya dalam waktu semalam Seluruh penghuni istana dan semua berduduk di sekitar mati keracunan Karat frustasi Kemudian memakan istrinya yang seekor siluman ular Kemudian Karat berubah menjadi siluman ular Kemudian Karat menemukan lubang seperti gua Karat tidak tahu bahwa itu adalah portal Menuju ke lubang neraka Dan dia masuk begitu saja Pertarungan antara para pimpinan wilayah tidak bisa dihentikan Kandra dan Lingga bertarung di udara Yang bisa meruntuhkan langit Hares, Sauma, Cara Kanaraya dan pimpinan wilayah lainnya Tidak menyadari Bahwa wilayah yang mereka tempati sudah mulai runtuh Hal buruk bisa saja terjadi di kedua belah pihak Namun tidak ada yang bisa menghentikan mereka Perlahan Area pertempuran mulai runtuh Wilayah ini tidak akan mampu menahan gelombang energi besar Yang dipancarkan oleh para pimpinan wilayah Jika wilayah itu runtuh Akan menimbulkan bencana Yang akan merugikan semuanya Hmm, cukup hentikan Ganes Wilayah ini akan segera runtuh Kata Ekna yang bertarung di sisi Ganes dan Inai Wow, tidak perlu diteruskan lagi jika begitu Kau paham situasinya kan? Kata Ganes kepada pimpinan musuh Eh, apa boleh buat Anggap kali ini kalian beruntung? Kata salah satu pimpinan Yakni Ligord Ligord adalah makhluk siluman macan tutul Berjenis kelamin jantan Ligord sangat kuat dan cepat Dan memiliki insting membunuh yang mengerikan Ligord adalah prajurit Romawi Semasa dia hidup Dia adalah Prajurit biasa dari keluarga bangsalan rendah Karirnya cepat naik Karena kemampuannya yang luar biasa Saat Ligord di puncak karirnya Menjadi salah satu jenderal di sebuah pasukan besar Dia membunuh seorang dukun Karena meramal Meramal dia Bahwa jabatannya tidak akan bertahan lama Sebelum dukun itu mati Dia mengutuk Ligord menjadi siluman Beberapa hari setelah itu Perubahan fisik Ligord mulai berubah Karena frustasi Dia hendak bunuh diri melompati curang Dan malah tiba di gerbang neraka Heh Memang ini nasib baik kalian Kata salah satu pimpinan wilayah Yakni Harda Harda adalah seekor reptil besar Berwujudan antara manusia dan buaya Asal-usulnya tidak diketahui Pengikut Harda semua berwujud reptil Dia juga memakan semua jenis daging Memangsa musuh Maupun sekutu sendiri Jika berada di wilayahnya Hehehe Sayang sekali Inai Kali ini kita tidak bisa bersenang-senang lebih lama Kata salah seorang pimpinan wilayah Yakni Patra Patra adalah wanita yang dibangkitkan oleh tantra Meskipun demikian Patra sangat membenci tantra yang tidak diketahui penyebabnya Patra dulunya adalah seorang penyihir jahat Yang kerap mengorbankan anak-anak sebagai tumbal Untuk kepentingannya sendiri di calur iblis Dia mati dibakar bersamaan dengan rumahnya oleh sejumlah orang Lalu Jiwa Patra terhisap ke dalam gerbang neraka Dan kemudian dibangkitkan kembali oleh tantra Tubuhnya terbuat dari kumpulan sisa-sisa makhluk Yang mati di gerbang neraka Pertempuran masih berlangsung Hanya beberapa saja yang menghentikan pertarungan Area pertempuran sudah sangat kacau Seluruh wilayah sudah hancur sangat parah Hanya menunggu waktu saja Sampai wilayah di sekitar kami benar-benar runtuh Cukup Hentikan pertarungan kalian Ada suara yang cukup jelas di telinga kami Tetapi kami tidak tahu dari mana asal suara itu berasal Seluruh pimpinan sempat berhenti bertarung sejenak Lalu melanjutkannya kembali Mereka tidak peduli siapa yang barusan mengatakan Hentikan Gelombang suara yang sangat kuat Pengikut bah sabar yang rata-rata memiliki kemampuan rendah Langsung tumbang Mendengar suara tersebut Zira semakin bergetar Dia mencari sumber suara yang barusan kami dengar Sudah cukup Hentikan semuanya Apa kalian bodoh tidak mengenali suara ini? Kata salah satu pimpinan wilayah Yakni Itan Satu lagi makhluk dengan wujud setengah ular dan manusia Tetapi jauh lebih baik daripada Utpar Yang masih berwujud ular Itan berasal dari dinasti Qin Zaman yang lebih tua dari zaman Ekna berasal Itan hanyalah seorang bandit gunung Tetapi dia menguasai lebih dari seribu klan bandit Dan menobatkan dirinya sebagai kaisar gunung Itan bahkan ditakuti oleh kekaisaran Cina saat itu Konon runtuhnya dinasti Qin Ada campur tangan Itan dan beberapa tokoh yang terkait saat itu Ah ini adalah suara dari penguasa Tidak salah lagi Kata Sauma Pertemuan langsung berhenti Suasana menjadi kelam dan menegangkan Seluruh pimpinan wilayah musuh semua langsung tertunduk Kemudian muncul sosok berjubah hitam turun dari langit Yang masih bergolak Selamat datang penguasa Kata semua pimpinan wilayah musuh yang masih dalam keadaan tertunduk Dasar bodoh Kalian semua bodoh Jika kalian teruskan pertarungannya Wilayah ini akan benar-benar runtuh Siapa yang akan bertanggung jawab nantinya? Kata salah satu dari tujuh penguasa Yakni Asura Sangat beruntung anda segera datang penguasa Mereka sangat merepotkan Hanya bertindak semua mereka Kata Soma Jadi kalian Yang bawahan Abimanyu yang mencoba merebut wilayahku Pandangan Asura mengarah kepada kami Kami bahkan tidak sanggup menatap matanya Kecuali Slap Sering Sira langsung menyerang Asura tanpa rasa takut Setak Asura hanya menjentikan satu jarinya Sira langsung terpental Jauh membentur dinding pembatas Yang jaraknya sangat jauh sekali Dari awal kami tiba di wilayah Gandra Sira sudah sangat marah Kami tidak tahu ditujukan kepada siapa marah Sira tersebut Kini kami baru tahu alasan Sira begitu marahnya hingga dia kemetaran Tetapi apa alasannya Sira harus marah kepada Asura? Ini adalah pertempuran pertama kalinya baginya Dan juga bagi kami semuanya Dasar bodoh Aku tahu dia memiliki kemampuan Dia yang dimaksud adalah Sira Tapi beraninya dia menyerang penguasa Kata Hares senang Asura hanya perhatikan Sira Dia tidak berkata apa-apa Tetap tenang tidak bergerak dari tempatnya berdiri Tuhan penguasa Dia adalah makhluk yang telah membunuhkan Am Caris-coris dan juga Yasop Hares memberikan penjelasan Oh Lalu apa masalahnya Hares? Jawab Asura biasa saja Ah tidak Tidak ada Tuhan penguasa Maafkan saya Hares berharap Asura marah Tapi tidak sesuai yang Hares harapkan Sementara itu Sira kembali bangkit dan menyerang Asura kembali Sira kali ini benar-benar mengamuk Aku bahkan tidak tahu bagaimana Sira melakukan serangan Kecepatan Sira tidak bisa aku lihat Asura hanya bermain-main dengan Sira Mau dari manapun Sira menyerang Asura selalu bisa menangkisnya dengan mudah Bahkan tidak bergeser dari tempatnya Apa yang penguasa lakukan? Kenapa penguasa membiarkan dia menyerangnya? Ada yang aneh dengan Tuhan penguasa? Gumam Soma Soma jauh lebih mengerti sikap-sikap Asura Sebab dialah pimpinan wilayah yang paling dekat dengan Asura Penguasa juga jarang ikut campur dalam pertarungan diantara para pimpinan Kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius Lenyapnya satu atau dua wilayah hanyalah masalah sepele Karena penguasa memiliki puluhan bahkan ratusan wilayah yang berada dalam kuasanya Selain itu Sangat berlebihan jika hanya untuk menangani rombongan bah sabar Harus diturunkan puluhan pimpinan wilayah hanya untuk menjebaknya Hanya sekinikah kemampuanmu Asira? Kau sungguh mengecewakan ayahmu? Kata Asura yang masih menangkis setiap serangan Sira Hah? Seluruh makhluk yang hadir disana dikejutkan oleh perkataan Asura Salah satu dari tujuh penguasa Sira yang selama ini mengikuti kami ternyata adalah Putra dari salah satu dari tujuh penguasa sang Asura Asura sebenarnya berasal dari istana langit Dia adalah suami dari kakak perempuan raja Al-Mahsyur Asura meninggalkan kerajaan langit karena mengikuti seorang manusia syakti Yang saat itu adalah kunjungan pertama manusia berada di kerajaan langit Manusia ini yang dikatakan sabrani atau draka saat aku pertama kalinya tiba di kerajaan langit Asura tertarik dengan manusia itu dan mengikutinya untuk menjelajahi alam gaib yang sangat luas Saat itu Sira masih belum terlahir Selama ratusan tahun Asura tidak pernah kembali lagi ke kerajaan langit Banyak yang mengira dia telah mati Asura bahkan jauh lebih kuat dari raja Al-Mahsyur saat itu Dia adalah makhluk terkuat di kerajaan langit Dan hanya beberapa makhluk saja yang tahu tentang Asura Yaitu raja Al-Mahsyur, istri Asura, dan draka Ada beberapa alasan Kenapa hanya mereka saja yang tahu sosok Asura ini Bahkan tidak banyak juga yang mengetahui istri Asura Setelah Sira lahir, istri Asura juga ikut menghilang Penyebab Asura jatuh ke gerbang neraka Karena dia menentang kehendak langit Alam Jin mengalami kekacauan yang disebabkan oleh Asura dan manusia itu Namun saat sepeninggalnya manusia itu Asura menjadi kesepian Dan untuk menghibur diri Dia terus bertarung melawan siapapun yang dianggap kuat Namun tidak ada yang bisa menandinginya Hingga kemudian Ada seorang raja dari bangsa Jin mengatakan Ada tempat yang cocok untuknya Dan tempat itu adalah gerbang neraka Yang saat itu hanya ada satu portal gerbang neraka yang berada Di tempat yang sangat jauh Asura dengan sendirinya Memasuki gerbang neraka dan tidak pernah lagi keluar Hingga saat ini Meskipun Sira tidak pernah bertemu dengan Asura Karena suatu ikatan takdir Asura maupun Sira masing-masing bisa merasakan Memahami dan mengenal dari auranya saja Asura pastinya sudah menyadari dari awal Sira mulai menyadari saat kami tiba di wilayah Gandra Namun Asura salah satu dari tujuh penguasa ini menjadi musuh Atau bahkan itu yang kami pikirkan Kehadiran salah satu dari tujuh penguasa Asura mengejutkan kami Ditambah ternyata Sira memiliki hubungan dengan Asura Asura memang berasal dari kerajaan langit Tapi Kerajaan langit bukanlah tempat asli Asura Tidak ada yang Tau Asura sebenarnya Dari mana Penghuni dunia bawah kerajaan langit semuanya adalah keturunan dari Asura Atau setidaknya Banyak penghuni dunia bawah aslinya bukan dari bagian kerajaan langit Dilihat dari wujud salah satu penghuni dunia bawah Yakni Siri dan Suru Kemungkinan penghuni dunia bawah berasal dari klan iblis Makhluk terkuat dari bangsa Jin Tapi ini hanya spekulasiku sendiri Tidak diketahui kebenarannya Sementara itu Sinta bertanya Sabrani Apakah Asura benar dari kerajaan langit? Maaf putri Aku sama sekali tidak tahu informasi tentang dia Hanya saja aku pernah mendengar desas-desus Bahwa Raja Al memiliki seorang sahabat Tapi pergi bersama seorang manusia Yang datang ke kerajaan langit Itu sudah sangat lama sekali Tidak ada informasi yang jelas Jawab Sabrani Meskipun dari ucapannya Bahwa dia adalah orang tua Sira Tapi dengan sikap Sira saat ini Situasi macam apa yang kita dapatkan? Jika dia menganggap kita teman Itu akan menguntungkan bagi kita Tapi jika sebaliknya Kita bagaikan burung dalam sangkar Kataku Pimpinan wilayah di sekitarku melihat ke arahku Mereka juga sepertinya sepemikiran denganku Sira masih belum berhenti menyerang Asura Dia tidak menyerah dan terus menyerang berulang kali Meskipun semua itu sia-sia Tak-tak Cukup Asira Asura memegang kedua senjata kembar milik Sira Dan menghentikan pergerakannya Slap! Sira mundur dan melepaskan kedua senjata kembarnya Tampaknya emosi Sinta mulai meredah Sira sudah tidak mengenakan cubahnya Namun sebelum kami melihat wujud asli Sira Sira langsung bergegas Memberikan cubahnya kepada Sira Set! Bersambung Nantikan bagian berikutnya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!